Uwi mau nanya Apa dan bagaimana doa Untuk anak agar menjadi anak yang soleh Dan bagaimana cara menjaga anak-anak kita Agar terhindar dari fitnah Seperti yang sekarang sedang marak Yang kasus-kasus sodomi Masya Allah Untuk agar bisa menjadi anak yang soleh Ya kitanya juga harus soleh dulu Artinya anak yang soleh itu Akan terbentuk dari lingkungan yang soleh Lingkungan yang bagus, lingkungan yang baik Artinya dan kuncinya Yaitu kenalkan anak kita itu Kepada Allah dan Rasulullah dari mulai mereka kecil Permasalahan sekarang Kita pengen anak soleh Tapi anak kita tidak pernah kita kenalin kepada Allah Anak kita tidak pernah kita ceritakan Tentang Rasulullah Pendidikan anak yang pertama diberikan malah kadang Tontonan televisi yang tidak ada kontrolnya Setelah itu kadang kita beri dengan permainan-pemainan Yang tidak pakai kontrol, tidak ada batas gitu ya Ini bagaimana bisa menjadi anak soleh Jadi makanya Kalau pengen anak soleh didik Nah makanya usia 5 tahun Artinya seketika anak sudah mulai bisa komunikasi Sudah mulai bisa diberikan masukan-masukan Mulai dilatih Kalau di anak laki-laki ya Umur 3 tahun saja itu sudah mulai bisa kok Ibaratnya dipakaiin baju koko, baju ini Baju gamis Untuk tujuan supaya membedakan Mana baju main dengan mana baju ibadah Kan begitu Anak kecil dengan mukenah-mukenahnya Kalau ternyata harus ke masjid Nanti bisa bikin gago orang Ya takut nanti yang lainnya malah tidak bisa ibadah Kita pahamlah dengan karakter anak Ada anak yang hiper banget Ada anak yang bisa dibimbing Siapa tuh gitu ya Kalau ternyata anaknya anteng Ya bawahlah ke masjid gitu Supaya dia terbiasa dengan situasi atau lingkungan masjid Kalau anaknya memang pecicilan gitu ya Banyak tingkah ya Janganlah nanti kita pengen anak kita baik Tapi kita ganggu orang lain sholat juga Tidak termasuk keutamaan kan gitu ya Jadi semuanya lihat kondisinya Yang penting dia tahu sholat Waktu sholat dia bangga dengan itu semua Terus sering juga kita sebut Allah Kalau lagi sakit kita bimbing Ini Allah gitu ya Terus kita sering ceritakan Rasulullah Mengajarkan anak juga sisipkan itu semua Waktu makan pakai kanan sayang Kayak Rasulullah Waktu ini kayak Rasulullah Terus sambungkan Jangan hanya karena tradisi Atau karena kebiasaan gitu ya Jadi terus kita ikat dengan Rasulullah 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 Dan ini memang ya sekunci ya Kalau ingin anak sholat kuncinya adalah Dengan mengenalkan mereka kepada Rasulullah Makanya para sahabat Kewakinan mereka sendiri Begitu anak lahir Kayak tadi Sayyidina Abdullah bin Zuber Air ludah yang pertama masuk Adalah ludahnya Rasulullah Dan mereka pun lingkungannya Ditempatkan bersama Rasulullah Jadi Abdullah bin Zuber adalah Termasuk anak-anak yang tinggal bersama Rasulullah Karena kan kalau dihitung beliau Baru lahir waktu hijrah Berarti meninggalnya Rasulullah Beliau baru usia 10 tahun Akan tetapi belum menjadi orang yang hebat Yang luar biasa Nah ini kan kenapa Karena lingkungannya ya Dibirkan dan bukan tidak Tidak sedikit Abdullah bin Umar Terus apa namanya Abdullah bin Abbas Itu adalah anak-anak pemuda-pemuda kecil Yang tinggalnya itu adalah bersama Lingkungannya Rasulullah Sayyidina Hasan Sayyidina Hussein Jadi dengan dikumpulkan dengan orang-orang Yang luar biasa Lihat akhirnya Menjadikan mereka menjadi orang-orang hebat Dan makanya memang Sampai Sayyidina Anas sendiri Oleh ibundanya disuruh Diberikan Dihadiahkan kepada Rasulullah Tujuannya adalah Agar anaknya bisa dekat dengan orang Yang pasti bisa menjadi Keselamatan Berarti orang yang akan Membuat keselamatan Bagi anaknya dunia akhirat Karena memang Rasulullah Adalah rahmatan di alami Makanya kunci itu Jadi kenalkan kebanggaan Kepada Rasulullah Itu akan menjadikan mereka Akan meniru Tersambung Akan meniru Akan mengikuti Akan berusaha Jadi akan Pokoknya bagaimana Cari perhatiannya Nabi Muhammad Jadi itulah yang pengen kita harapkan Dari anak-anak kita Bagus nih Status mencari perhatian Nabi Muhammad Iya caper Memang harus caper Dengan Nabi Muhammad Subhanallah Jadi caper dengan Rasulullah Ini tujuannya Agar kita dilihat oleh Rasulullah Makanya sampai Sayyidah Rabia Termasuk orang yang caper Dengan Rasulullah Baca salawat Agar dibanggakan Nanti di akhirat Kan gitu ya Jadi seperti itu Jadi terus tadi apa lagi Dan bagaimana Tentang Menjaga anak Artinya gitu Artinya Mulai kita sering ada obrolan Artinya jangan sampai Kita merasa malu Untuk ngobrolin hal seperti itu Mulai kita berikan penjelasan Kepada anak-anak kita Hati-hati di dalam bergaul ya Sayang ya Artinya Kalau milih Teman hati-hati Kalau bermain Dalam batas Yang masih aman juga Gitu kan Bermain secukupnya Terus kalau di sekolah Lihat-lihat ya Kumpul Artinya Kita kasih pengarahan Gitu kepada mereka Bahwa nanti yang jemput Ini Ini Jadi Terus setelah itu Mungkin bisa juga kita jelaskan Jangan sampai nanti Auratmu gampang terbuka Karena dengan melatih mereka Juga tertutup aurat Juga menghindarkan mereka Dari fitnah Yang menjaga dirinya Itu Allah yang akan menjaga Permasalahan terkadang Anak kecil itu Kurang diajarin Urusan aurat Apalagi kalau anaknya Laki perempuan Kadang mandinya bareng-bareng Itulah kadang Suatu kesalahan Bagi orang tua Jadi kadang Anak itu sampai Sudah usia 7 tahun aja Keluar dari kamar mandi Tidak pakai apa-apa Tidak malu Itu suatu aib sebenarnya Jadi kalau padahal Itu kan sudah mulai Bentuk tubuh itu Sudah ada Artinya Tolonglah Diperhatikan Karena Umi sendiri Pernah Waktu itu pernah melihat Waktu kita lagi jalan Gimana waktu kita Ngelewati Kayak daerah pantai Begitu ya Ternyata subhanallah Anak yang gede-gede banget Gitu ya Kalau udah anak kita Ini udah anak yang nomor 1 Ibarat sudah mungkir 10 ke atas Itu kok ternyata Masih bisa mandi dengan Minta maaf Gak pakai pakaian Telanjang Atau yang pakai Cuma kato aja Itu sendiri Suatu hal Bukan hal yang baik Makanya tolonglah Diajari anak kita Untuk malu Sampai sendiri Pernah gitu kan Anak-anak kita Pergi suatu tempat Permainan begitu Eh ternyata Disitu memang ada Kolam renang Ada seorang anak perempuan Yang dia tuh pakai Baju ke dalam Sama kato saja Padahal Tingginya tuh Sudah tinggi gitu loh Maksudnya ukurannya Memang mungkin secara Balik-balik belum Tapi badan sudah punya Gitu loh Nah ini kita sampai Anak kita sendiri Yang masih kecil Sampai malu Sampai gak mau Sampai apa yang Merasa risih gitu loh Dengan itu sendiri Sampai gak nyaman Akhirnya kita alihkan Supaya jangan melihat Hal seperti Walaupun masih kecil gitu loh Tapi tolonglah Dijaga urusan Karena inilah kadang Karena ngetengin urusan Masalah aurat Dan sebagainya Menjadikan akhirnya Tidak kontrol gitu loh Tidak kontrol Tidak hati-hati Gitu loh muti Jadi anak gak bisa Membedakan Ini sama siapa Ini sama siapa Sehingga enak aja Dia buka aurat Dimana-mana Itu tanpa mikir gitu Padahal ya itu tadi Kadang orang Kalau udah syaitan Itu gak ngelihat Gede gak ngelihat Kecil gitu Nenek-nenek juga kan Gak ada berhati Itu syaitan Jangan enen-nenek Orang gila juga banyak Makanya banyak muti Makanya kita hati-hati Kita diri anak kita Makanya ajar dirasa malu Dikit-dikit bilang aurat Kalau mereka sudah Kesingkep aja Auratnya sayang Auratnya gitu ya Terus kalau kamar mandi Kasih jatah Pokoknya pakai bajunya Di kamar mandi Terus kalaupun Anak masih kecil Umur 1-2 tahun Artinya sudah bisa berdiri Sudah bisa Sudah bisa diajak Sudah mulai ngojak Atau apa Pertama kali Kalau ingin memakaikan pakaian Pakaikan celana dalamnya Dulu ya Minta maaf ya Bagian da Pokoknya intinya Aurat yang paling inti Itu yang terlebih dahulu Kita tutup Jangan sibuk ngebedakin Jangan sibuk ini dulu Itu dulu nomor satu Ini dulu Baru nanti Yang itu terakhir Jangan Itu dulu terlebih dahulu Yang harus ditutup Jadi melatih seperti itu Ada nilai loh ya Jangan dianggap Tidak ada nilai Jadi pakein penutupnya dulu Baru setelah itu kita Pakein bedaknya Minyak kayu putihnya Dan sebagainya Jadi intinya Aurat inti itu Biasakan sudah mulai Dia tutup Ditutup ketika masih kecil Gitu ya Muti ya Baik Allah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton